Intro Rumah tangganya diributkan publik, lastik jorah, lucu ya kok orang bisa lebih tau? Pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejorah hingga saat ini masih menjadi topik panas di seluruh pemberitaan tanah air. Bukan tanpa alasan keduanya menjadi buah bibir, Usai mengakui telah menikah siri serta ijab kobol dua kali yang kini menuai polemik. Isu-isu liar pun tak kalah meriah bertebar di berbagai media sosial hingga Lesti dan Bilar panen komentar negatif apalagi saat mengetahui Lesti kini sudah hamil di bulan ke-6. Pemirsa bersama channel Saiful Bahri Design kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share video ini dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terkait Lesti Kejorah dan Rizky Bilar. Baru-baru ini Lesti Kejorah dan Rizky Bilar akhirnya buka suara soal isu-isu liar yang mengitari rumah tangga keduanya. Jangan percaya sama bisikan, karena pembisik sebelah kiri artinya sebelah kiri identik dengan setan, ujar Bilar. Ia juga menyebut tak ambil pusing soal isu-isu yang digaduhkan netizen soal kehidupan mereka. Kami lebih tahu mana yang harus dipikirin, mana yang enggak. Jadi daripada kami sibuk ngurusin sesuatu, hal yang menurut kami tidak penting, lebih baik kami fokus untuk ngurusin si baby. Katanya, untuk bagaimana bisa menjaga pertumbuhan anak ini daripada harus memikirkan orang lain, dan dedek pun termasuk begitu orang yang cuek sebenarnya. Jadi orang mau ngomong apa, dia sabodotuing lah bahasanya ya. Dia tahu mana yang harus dipikirin. Kata Rizky Bilar lagi. Lesti Kejorah juga mengungkapkan bahwa dirinya seolah tengah melihat acara lawak saat melihat netizen merecoki kehidupannya dengan Rizky Bilar. Banyak hal yang penting yang mesti kita pikirin, kita urusin ketimbang yang enggak baik dan enggak benar. Jadi ya udah terserah orang mau berkomentar soal apa. Untungnya dedek sama kakak satu frekuensi dan satu prinsip. Ucapnya Jadi untuk permasalahan komentar-komentar orang di luar sana, lebih ke kadang kita suka lucu ya kok. Kok orang bisa lebih tahu dari kita. Dan orang lebih tahu daripada orang tua kita. Ketimbang kita sendiri yang menjalani hidup. Ucapnya Lesti seperti pikiran rakyat.com dikutip dari Youtube Cobas Entertainment pada selasa 12 Oktober 2021. Tak hanya itu, keduanya juga sepakat untuk hanya mendengarkan saran-saran yang baik serta dukungan untuk mereka. Begitupun dengan dedek dan kakak. Mau pilih omongan orang yang support kita atau mau orang yang mau jatuhin kita. Ya kita fokus sama orang-orang yang sayang sama kita lah. Tuh uturnya. Bikin shock, Lesti Kejora dibayar 350 juta rupiah buat sekali manggung. Bayaran pedangdut Lesti Kejora untuk sekali manggung sukses bikin shock. Bagaimana tidak, istri Rizky Belar itu ternyata menerima duit sampai 350 juta rupiah. Hal itu terungkap lewat akun adbibir underscore netizen di Instagram baru-baru ini. Dia membagikan konten video TikTok yang membahas bayaran Lesti Kejora saat tampil di Cilegon hingga berujung pingsan. Kalau di Cilegon kemarin 350 juta rupiah ya kak. Bonus Rizky Belar nih, luar daerah beda harga kayaknya. Bebernya. Dia menenturkan bahwa uang tersebut khusus untuk Lesti Kejora. 350 juta rupiah bersih kak, biaya band private yang khusus dari tim Lesti. Biaya yang lain-lain ditanggung yang punya hajatan. Ungkapnya. Selain itu dia mengatakan bahwa Lesti Kejora juga menerima duit saweran yang cukup fantastis. Dan sawerannya yang dikasih di VT sebelumnya 100 jutaan. Itu real buat Lesti Kejora. Imbuhnya. Meskipun begitu si pemilik akun mengadu keluarganya puas mengundang Lesti Kejora. Dia menyebut pentolan di akademi itu cukup profesional. Nyawer Lesti Kejora di tengah terpaan badai tetap profesional kerjanya. Aslinya baik dan ramah. Keluarga kami pun puas mengundang dedek di acara hajatan. Katanya. Sebelumnya Lesti Kejora menuai sorotan lantaran pingsan usai tampil di acara hajatan di kawasan Cilegon, Banten. Setelah turun panggung dia terlihat digendong Rizky Filar. Manager Lesti Kejora menyebut artisnya tumbang lantaran kelelahan. Lesti nyanyi udah 6 lagu dan karena ngikutin suasana jadi nambah lagu. Tapi jualannya kita 6 lagu. Jelas manager Lesti Kejora. Calon bayi Lesti Kejora diramalkan bawah hoki besar, hipanunggal rasa terawang jenis kelamin si utun. Lesti Kejora yang kini tengah hamil diperkirakan akan menyambut anak pertamanya pada Januari 2022 mendatang. Usia kehamilan Lesti Kejora sudah hampir menginjak 6 bulan. Ia pun memilih mengurangi aktivitas di dunia hiburan demi menjaga kesehatan Janin dan dirinya. Rizky Filar pun selalu berada di samping Lesti Kejora dan berperan sebagai suami siaga untuk sang pedangdut. Di tengah kehamilannya, Lesti justru menghadapi sejumlah polemik. Apalagi ia dan Filar baru saja mengungkap fakta soal pernikahan siri mereka. Lesti harus menelan kegetiran saat mendapat kecaman di tengah mengandung anak pertama. Tak pelak banyak pihak yang merasa kesihan dengan kondisi sang penyanyi. Ahli supranatural, Kipanunggal Rasa bahkan mewanti-wanti Lesti dan Bilar untuk menjaga bayi tersebut. Pasalnya, Kipanunggal Rasa menyebut bayi yang dikandung Lesti itu nantinya akan mendatangkan rezeki melimpah untuk orang tuanya.